Intro Masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan sekarang saatnya Kuis Kamu Lebay Intro Kita dijelasin Cak Kuis ini seperti apa Ada dua tim masing-masing Tim A dan Tim B Jadi nanti masing-masing tim diberi kesempatan memilih Kategori Tetapi saya membacakan soal di kategori tersebut Dan jawabannya harus diperebutkan Jawaban benar mendapat nilai 100 Jawaban salah mendapat nilai 0 Mengganggu kelancaran dan ketertiban kuis Minus 50 Kita punya kategori Ada sekitar 29 kategori 6 yang kita pilih Oke mana nih 2, 3, sia-sia Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kesempatan pertama kita beri kepada tim A Syahira dan Kebu Suka angkat berapa? 3 3, yaudah kita pilih 5 Ya, 5 Pilihan sudah digantukan Baik, kita lihat kategori apa yang ada di nomor 5 Ini rebutan nih Tetap di perebutan Sensitive Sensitive Baik kita mulai, ini dia soal yang pertama Kategorinya sensitive Sensitive, ini juga salah satu ciri dari orang yang lebay Suatu hari Ibu Retno memarahi ketiga anaknya Setelah dimarahi Anak pertama langsung nangis dan lari Langsung nangis terus lari Anak kedua malah tertawa terbabak sambil lari Sedangkan anak ketiga Tanpa ekspresi Kemudian lari Bu Retno jadi bingung Mana anak Bu Retno yang lebay? Silahkan tim B Hari, hari Kok hari? Tadi bapak pertama kan Bapak jangan jebak saya Saya sudah pengalaman disini pak Tadi kan gak ada namanya tuh Sebenarnya ada namanya Hari Suatu Hari 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 Kurut dong Sebenarnya Bapak jangan bohong saya Masa orang sebutannya seorang Masa suatu Satu hari Saya tuh bukan menjebak Anda aja yang mikirnya ruwet sendiri Satu hari Enggak Bapak Saya sudah terbiasa pak Sudah jawaban anda berarti Hari Salah Silahkan Dima Diberi kesempatan Merebut Tiga, soalnya di diem aja Yang ketiga Yang diem tanpa ekspresi Kemudian lari Alasannya? Alasannya Dia diam aja terus nangis Iya pak Itu kan dia Drama queen banget Iya gitu Apa tuh Padahal dia diem aja gitu Tapi dia lari Ngapain? Orang yang drama banget Oh drama Lebay Berarti jawabannya adalah Yang ketiga yang paling lebay Yang lebay Ternyata jawabannya mohon maaf Salah Masa suatu Berarti nomor tiga salah Berarti jawabannya yang mana cak? Mana anak burutnya yang lebay? Tidak ada Kan semua sudah lari Bapak kan Bapak nanya tadi Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Ya kan? Kan suruh milih kita Mana anak gak? Ya kan bilannya Satu dua tiga Sampai melenceng ke hari Salah Pak Ya kan itu anak Udah pulang kampung Pak Udah keluar kota Masih sudah menanggap anak Kalau abang di anaknya Kenapa kamu dari bapak Kejanggap anak Kasama orang tua bapak Saya tanya bapak Bapak sih Berarti intinya anaknya burutnya kemana? Tidak ada Lari semua Gak tau kemana Ya justru bener Jawabannya calontok Anak yang pertama Nangis terus kemana? Udah gak usah diurusin Kita juga sebab agrib pulang Kedua kita berikan kesempatan Kepada Tim B Tiga 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 tapi dibacakan yang keempat aja Oh berarti yang dibeli enam ya Cari perkara sih loh Cari perkara sih Cari perkara Orang udah ada-ada Cari perkara Yang mana jadi? Nam Dua langsungnya enam Nam Nam kita lihat kategori apa Kategorinya Boros Boros Ada dua orang bapak Dua orang bapak tuh Dan dua orang anak Pergi jalan-jalan berbelanja Ke sebuah mal Dan mereka ini punya sifat yang boros Masing-masing membeli Sepasang sepatu Berapakah jumlah sepatu yang mereka beli? Totalnya Yuk bro Oh Dua pasang Dua pasang Karena bapak sama anak satu Bapak sama anak satu Jadi dua pasang Salah Oke coba silahkan tim yang satu lagi Pak masa mau nanya pak Cuma beli dua sepatu Kenapa boros ya? Boros loh Harus ya? Masa Anak sama bapak Beli dua-duanya Beli dua pasang Itu boros Sekali belanja Tiap hari lagi Berarti kalau sebulan Berapa tadi sehari? Hari kan dua Dua pasang Tiga Dua 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 pasang Karena tadi tiap hari Sehari dua pasang Kali sebulan 30 hari Berarti 60 Jawabannya Jawabannya Bapaknya bawa dompetnya Bapaknya bawa dompetnya Pastiin dulu Ntar gak dibayar Saya kelepasan tadi Kelepasan Tapi jawabannya gimana? Jawabannya terpaksa kali ini Salah Berarti bantu-bantu salah Dan ternyata jawabannya adalah Pak ulangi lagi nih Pak Jawabannya ternyata Total sepatu adalah Enam pasang yang dibeli 6 pasang Ada delapan orang Nih Saya akan gambar ya Dihitung lagi dong Saya gambar Dihitung biar jelas Biar jelas Oh saya tahu Pak Gak usah dijelasin Pak Kenapa emang Nah ini Ada dua orang bapak Iya kan Oh jambul bapaknya Pak Ini anggap aja ini Dua orang bapak ya Oke Nah Emang keluarga Dan dua orang anak Anak Iya kan Itu ketangannya di leher Pak Bapaknya Pak Ya ini saking borosnya Pak gedean anak ya Pak Ya ini hanya masalah ukuran Yang penting ini B Ini B Ini A Anak satu lagi Jadi masing-masing beli Dua pasang Satu orang Karena Satu lagi mana Satu lagi mana Bapaknya Loh ini sudah Dua orang bapak Dua orang anak Dua orang Satu lagi mana Bapak yang pertama Yang ini 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 bapaknya ini juga Jadi ini kakek Dari anak ini Paham ya Ini saya jelaskan Ini adalah kakek Ini saya jelaskan Gak usah Kita juga pinter tahu Itu kakek Biar paham Biar paham Soalnya wajahnya tuh Kayaknya gak ngerti Saya bilang tadi Ada dua orang bapak Dua orang anak Ini ada seorang bapak Yang punya anak Ini bapak Yang anaknya ini Sudah punya anak juga Berarti kan ini Bapaknya kan dua ini Ini bapaknya ini Ini bapaknya ini Dua orang ini kan bapak Bapak-bapak saya mau tanya Pak Bapak ini anaknya ini Ini anaknya ini Dua orang anak Ini manggil kesini Manggilnya siapa Kakek Kenapa gak ada soal ke akhir disitu Oh gak bisa Harusnya kan manggil kakek Harusnya ada panggilan kakek Disitu Tapi kan masalahnya Yang si anak yang di tengah-tengah Kan gak manggilnya gak kakek Manggilnya bapak Tapi yang di ujung Jadi paham ya Masing-masing beli dua Jadi ada enam pasang Oke Oh Ya Kita beri kesempatan Skor masih 0-0 Pilih kategori nomor berapa Jadi Pak Karena tadi kita ngomongin Dua pasang-dua pasang Yang bikin emosi Jadi kita pilih nomor 4 aja Pak 4 Baik kita buka Kategori di nomor 4 Jadi kalian ngarah kan Karena 3 dan 4 Sekarang 4 Oke kita lihat kategorinya apa Baper Baiklah Si Mahmud Orangnya sangat lebay Dia mudah menangis Dan sulit tertawa Suatu ketika Mahmud menerima kabar Anaknya kecelakaan Dan masuk rumah sakit Padahal Mahmud juga baru saja Dipecat dari pekerjaannya Apa yang kemudian dilakukan si Mahmud Setelah mendengar cerita Dan menerima kondisi tersebut Nutup telpon Nutup telpon Habis dengan dapet kabar Terus dia taruh telponnya Nutup telpon Atau dia ketika Ke rumah Tika Ketika Suatu ketika Pak Pak Kita di sekarang gara-gara quiz Bapak Kita berpikiran Normal Pak Ketika Anda berlebihan Kala Im A silahkan Lu mau jawab apa Setelah dia nerima kabar Dia Dia tarik nafas Kok bisa Kan sedih Sedih tarik nafas Iya Kalau dia tarik angkut Aku tuh gak ada apa Bapaknya dalam menarik nafas Tarik nafas Iya salah Ternyata tidak ada yang berhasil Untuk menjawab pertanyaan Jawaban yang benar Setelah mendengar kabar Seperti itu Mahmud akan tertawa Kan susah Seti Kan jelas dia Mahmud itu kalau Dia tuh mudah Menangis Kalau sulit Tertawa Anaknya kecelakaan Masuk rumah sakit Dia dipecat itu Kondisi Sulit Kayak mudah Sulit Sudah 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 Denengar kabar sulit Dia tertawa ketiga anak paut anak orang itu bertanya apa cita-cita mereka si anak pertama menjawab mau jadi piot anak kedua menjawab mau jadi inginyol anak ketiga jawab mau jadi astronot perhatian baik-baik siapakah dari cerita ini yang paling lebay yang nanya orang yang nanya abisnya udah tahu anak kecil pakai ditanya sudah tahu anak kecil pakai ditanya kalian enggak harus lihat dari jarak dekatkan tadi bapak kayak gitu ya jangan-jangan yang bertanya karena sudah tahu anak kecil kenapa ditanya orang yang bertanya orang yang bertanya orang yang bertanya yang lebih bukan orang yang bertanya tapi orang yang bertanya orang salah 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 berarti jawabannya apa Pak dari cerita tadi yang lebih adalah saya nggak saya tanya nggak saya tanya nggak saya tanya ya lanjut aja tanya tanya oh iya bener Bapak tanya-tanya jelasin dong takutnya mereka pulang nggak bisa tidur nggak bisa tidur nggak bisa terutama menjawab mau jadi piot anak kedua mau jadi insinyur nah disitu tulisannya sebenarnya apa astronot pilot disini tulisannya insinyur astronot ya berarti kan jangan lebih saya sabar sabar diberi kesempatan lagi memilih A2 atau tiga tiga oke kategori tiga adalah pamer MOV ya lama-lama di sebuah arisan sosialita ya ibu-ibu atau bapak-bapak nah ini sebelum-belum ada tiga orang ibu-ibu yang datang dan menjadi perhatian orang-orang Ibu Wati memakai perhiasan berlebihan Ibu Santi memakai busana yang berlebihan dan Ibu Ibu Mirna mengenakan aksesoris yang berlebihan siapakah diantara mereka yang paling lebay Ibu Santi alasannya Ibu Santi kenapa alasannya memakai busana berlebihan itu Pak oh kan busana berlebihan Pak yang kalau ini gaun set roknya bukan di sini Pak di pintu belakang roknya itu berlebihan itu Pak Hai bagaimana jawabannya salah Hai pakbar timbe silahkan Hai silahkan DB yang berlebihan orang-orang yang ngeliatin kenapa kenapa karena dia nggak pakai apa-apa Hai kurangnya jawabannya Pak Salah Hai terus siapa Pak jawabannya yang bener tidak ada yang berlebihan dan lebay kok gimana sih kan ada tiga orang ibu-ibu ya terus diantara mereka siapa yang berlebihan ya nggak ada diantara mereka kan nggak ada yang orang lain Bapak harusnya kan Aduh 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 kita semakin kehilangan anak oh ya 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 baik kategori terakhir kita lihat kategorinya adalah ekspresif setelah melihat adegan lucu di TV Andre tertawa ngakak sambil jungkir balik Andre ngakak jungkir balik Anwar menangis terseduh-seduh Anwar menangis terseduh-seduh sementara si Ucok hanya terdiam saja nah ini baru nih pakai pergi siapa yang paling lebay siapa yang lebay enggak ada yang lebay Pak itu yang lebay adalah si Andre Andre alasannya orang adegan bersesai dia masih tertawa terguling-guling kecuali pada saat ada adegan lucu Andre tertawa terguling-guling itu baru dia bener B jawabannya Anwar alasannya karena sudah selesai adegannya dia baper dia terbawa emosi nangis karena acaranya sudah selesai jawabannya benar separuh karena karena Anwar nangis karena ngelihat Andre terguling-guling meninggal tapi ini satu tim kan iya kita gabungkan ya 100 jawabannya yang lebay adalah Anwar bisa kasih penjelasan yang logis buat kita ya coba jangan dengarkan kenapa jawabannya Anwar ini perhatikan setelah melihat adegan lucu di TV Andre tertawa ngakak sambil terjungkir balik Anwar menangis terseduh-seduh sementara Ucok diam saja yang lebih adalah Anwar Ucok masih penting diam saja ini malah dia nangis padahal melihat adegan lucu adegannya itu Andre tertawa ngakak sambil terjungkir balik adegannya apa setelah melihat adegan lucu di TV Andre tertawa ngakak sambil jungkir balik yang nonton itu Anwar sama Ucok Bapak ini acaranya pasti ini talk show ya Pak ya gak tau saya gak ikut lihat Bapak-bapak ini berpikirnya terlalu lebay kalau menurut saya ya kita coba lihat dulu nih skornya tim A mendapatkan nilai 0 dan tim B mendapatkan cerah to wuuu 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 dan tentunya sebagai hadiah hiburan tim B akan mendapatkan petuah langsung dari motivator kita calon to mengenai topi yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang lebay nah kalau anda keterlaluan bisa disebut anda orang lebay kalau anda berlebihan akan disebut orang lebay tapi itu akan lebay baik daripada tidak disebut orang dan tentunya lebay baik akan lebay baik jika anda pemirsa anda di rumah untuk beristirahat sekarang ya karena tadi kita sudah menengahkan petua-petua terimakasih banyak untuk bintang tamu kita terimakasih banyak juga untuk teman-teman dari Yairi, Binut, UI dan PNJ terimakasih sampai bertemu lagi di WIB sudah menonton dia 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 Sub indo by broth3rmax